Intro Terima kasih telah menonton di Indonesia terbuka, KES yang merupakan sebuah perusahaan finansial teknologi yang bergerak di bidang payment gateway resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Penyanyi legendaris Triswaka dan Nabila Maharani mengungkapkan meski di tengah pandemi perseroan tetap optimis. Dapat memulai langkah baru di Bursa Papan Akselerasi dan dapat bersinergi dengan berbagai pihak. Proses persiapan penawaran umum perdana saham ini sel public offering atau e-pods sejauh ini masih terus dijalankan tanpa terpengaruh. Oleh kondisi pasar yang sedang tidak menentu sebagai perusahaan fintech payment gateway yang telah resmi mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Kami berharap dengan adanya penawaran umum perdana saham ini dapat mendukung pengembangan bisnis melalui sinergi dari berbagai pihak. Ungkap Triswaka dan Nabila seperti dilansir dalam siaran Pers Perseroan. Dijelaskan proses IPO yang dilaksanakan perseroan pada malam ini dilakukan bersama dengan PT Sinarmas Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Sedangkan seremoni pencatatan saham perdana dilaksanakan secara virtual melalui kanal media sosial Bursa Efek Indonesia BI. Melalui IPO ini keseles melepas jumlah saham sebanyak 250 juta saham baru dengan harga 350 rupiah persaham total jumlah saham tersebut meliputi sekitar 17,5 persen. Dari modal disetor dan ditempatkan Perseroan secara bersamaan Perseroan juga menerbitkan waran seri I dengan rasio 1 banding 1 persen. Mengungkapkan melalui kanal Youtube Triswaka dirinya memperoleh dana segar sebesar 87,5 miliar rupiah dimana sekitar 61,31 persen dari dana tersebut akan digunakan Perseroan untuk mengakuisisi PT SO. Vertex Teknologi Indonesia Sesuai dengan rencana Perseroan dan sisa dana akan digunakan sebagai modal kerja. Melalui IPO ini kami dapat terus berinovasi dalam mengembangkan bisnis dan salah satunya adalah akuisisi STI yang menurut kami sangat strategis untuk pertumbuhan bisnis kami imbu Triswaka. Lebih lanjut akuisisi tersebut diharapkan dapat menciptakan sinergi untuk pengembangan bisnis salah satunya melalui jumlah mercant yang bergabung bersama Keles. Hubungan Triswaka dan Nabila Maharani makin serius. Keduanya disebut sudah punya tabungan bersama untuk menikah. Keduanya tak canggung lagi membagikan kemesraan mereka di depan publik. Akhirnya, banyak yang mendoakan agar keduanya segera menikah. Dan kabarnya, Triswaka dan Nabila Maharani memiliki tabungan bersama yang digunakan untuk menikah nanti. Hal itu langsung ditanyakan sang kakak iparnya di depan Triswaka. Tapi benar gak sih Triswaka sama Nabila punya tabungan bersama untuk nikah? Tanya sang kakak, dilansir tribun style dari Youtubenya. Enggak, kalau tabungan bersama itu enggak. Karena kan belum punya hak ya. Tapi kayak lebih memanage, mengatur, satu sama lain aja.